Baik, Pak Benny, silakan. Terima kasih, Pak Ketua. Bapak Nur Ediyono, Pak ya. Saudara akan menjadi hakim agung kalau terpilih. Oke, oke. Harapan publik, Komisi 3 bisa menyeleksi dan memilih hakim agung yang bisa memenuhi apa yang menjadi harapan publik pada saat ini. Harapan publik pada saat ini mengacu pada keadaan sosial kita. Keadaan sosial kita adalah tidak adanya keadilan. Maka harapan publik kepada Komisi 3 adalah memilih hakim agung untuk memberikan keadilan kepada mereka yang merindukan itu. Namun kenyataannya yang Bapak, Pak Ediyono nanti kalau terpilih, Yang Bapak hadapi saat ini adalah keadilan itu tidak berjalan di atas ruangan yang hampa. Keadilan itu ditentukan oleh uang, maka orang bilang, No money, no justice, no money, no justice, kan gitu. Ditentukan oleh uang, maka disebut no money, no justice. Keadaan yang kedua, keadilan juga ditentukan oleh tekanan publik yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Saudara Hinca Panjaitan. Keadilan kita ditentukan oleh publik. Semakin kuat tekanan publik, semakin tinggi keadilan itu akan diberikan oleh hakim. Itulah kasus Jessica. Peradilan sesat. Maka, no viral, no justice. Kasus Jessica kita semua ketipu kan, Pak Anca. Sesat. Sesat pikiran publik, sesat kita juga anggota DPR ini. Sesat juga hakim-hakimnya. No viral, no justice. Tapi juga tidak hanya no money, no justice. Yang terhormat Pak Arsul yang akan dilantik dalam waktu segera menjadi hakim mahkamah konstitusi. Tidak hanya no viral, no justice. Tetapi no power juga, no justice. Bapak boleh punya uang banyak. Bapak boleh punya media-media sosial hantu belaulah. Media akun-akun bursa. Tapi kalau tidak ada kekuasaan, tidak ada itu keadilan. Maka no justice, no power, no justice. Tidak ada kekuasaan, tidak ada keadilan itu. Keadilan akan datang apabila ketiganya ada di satu tangan, di satu genggaman. Money, viral, dan power tadi ada di satu tangan. Itulah keadilan. Nanti Bapak kalau jadi hakim agung, itulah kenyataan yang Bapak akan hadapi. Pertanyaan saya, apakah hakim agung langsung jawab? Langsung jawab pertanyaan saya ini. Jawabannya Pak Ketua ini enggak apa-apa, enggak usah minta izin. Silakan, silakan Pak jawab langsung Pak. Tidak ada, dari dulu kita begini tradisinya. Pertanyaan saya jawab, iya atau tidak? Apakah saudara calon hakim mahkamah agung ini akan menjadi mulut undang-undang atau mulut keadilan? Mulut keadilan Bapak, bukan sekedar mulut undang-undang. Enggak usah, enggak usah tambah sekedar-sedar. Jadi mulut keadilan, bukan mulut undang-undang. Apakah nanti Bapak, kalau jadi hakim agung, akan menjadi mulut money tadi, no money, no justice tadi, atau mulut kekuasaan? Pilih mulut jadi mulut kekuasaan, atau mulut uang, kan gitu? Mulut apa Pak? Ya, ya itu. Itulah dilema-dilema yang akan dihadapi oleh pertanyaan saya ini Pak, untuk refleksi Bapak. Ketika Bapak nanti dilantik jadi hakim agung, di depan Bapak akan ada dua pilihan itu. Kekuasaan atau uang. Bapak pilih yang mana? Enggak susah kalau Bapak pernah jadi hakim, pernah jadi hakim. Selama ini masih jadi hakim. Selama ini kalau ada pilihan begitu, Bapak pilih yang mana? Ini kedua-duanya bukan pilihan, Bapak. Oke, terima kasih banyak. Berarti Bapak tidak memilih dua-duanya. Lalu Bapak pilih apa? Kalau bukan dua-duanya, Bapak pilih apa? No power tadi, no money. Iya kan? Bapak kasih uang, Bapak tidak mau. Ditekan oleh kekuasaan, Bapak juga tidak mau. Iya kan? Lalu Bapak ikut yang mana? Dibutuhkan integritasnya, Bapak. Jadi kalau pilihannya seperti itu, ada jawaban yang ketiga. Ya apa itu? Itu yang saya tanya. Jadi saya lebih memilih kepada keadilannya. Terima kasih, Bapak. Itu kan keadilan. Bapak menemukan keadilan itu di mana? Itu bisa dirasakan di dalam hati nurani kita sendiri. Oke. Seperti apa hati nurani itu? Hati nurani itu kalau kita melakukan sesuatu hal yang salah, itu ada peringatannya, Bapak. Bagaimana Bapak tahu hati nurani itu? Ada di dalam diri kita ada peringatannya, Bapak? Bagaimana Bapak tahu diri Bapak itu nurani itu? Bagaimana dia bisa mengatakan adil penurani saya ini? Kalau kita melakukan sesuatu ada kesalahan, itu ada rasa tidak enak di dalam diri kita. Kalau itu kita abekan, kita akhirnya rasa yang alarm itu akan hilang dengan sendirinya. Itu di hati perasaan Bapak. Perasaan itu, Bapak. Jadi kalau tadi ada kekuasaan di depan, ada uang, perasaan Bapak, ada alarm itu, ya. Ada alarm pasti. Jika kita melakukan sesuatu hal yang ada itu. Dan kembali kepada akar keadilan itu. Akar keadilan di mana tadi? Ada di dalam hati nurani. Hati nurani. Karena dalam hal kita di dalam melakukan, selaku sebagai hakim, Bapak ya, kita menghadapi pilihan yang sulit. Dan kita tidak, dengan akal pikiran kita tidak mampu, maka kita menurut agama kita melakukan sholat untuk memilih, minta itu. Sholat istriqarah seperti itu. Sehingga kita ada, kalau kita ternyata memilih ini, kita lebih tenang. Itulah yang harus kita ikuti. Karena kalau kita tidak, kalau kita misalkan itu salah memilih, itu meriang terus Bapak kita. Itu kan masalahnya. Tahunya setelah memilih. Ya kan setelah memilih, baru tahu ada masalah. Kalau sebelum kan tidak ada Pak ya. Oke, itu saja saya ingin tanya. Perasaan Bapak aja jadi hakim, mudah-mudahan Bapak aja jadi hakim agung. Terima kasih banyak. Bye. selamat menikmati